3 dari 5 orang belum mengetahui apa alasan kapal memiliki bentuk lambung yang berbeda, kenapa ada yang datar, bulat, atau bahkan nancip, lalu apa pengaruhnya terhadap kinerja kapal. Mari kita kupas. Hal, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut lambung kapal, adalah bagian kapal yang berfungsi untuk memberikan gaya angkat bagi kapal dan menjaga kapal untuk tidak tenggelam. Halform adalah bentuk dari hal itu sendiri. Ada 3 jenis lambung yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah flat bottom hull, atau lambung datar. Lambung jenis ini memiliki ciri khas bagian bawahnya datar dan mengutamakan besarnya daya angkut yang mereka miliki. Biasanya kapal seperti ini memiliki kecepatannya rendah karena memiliki gaya gesekan terhadap air yang sangat tinggi. Yang kedua adalah V-shape hull, atau lambung yang berbentuk V-lancip, seperti itu. Biasanya kapal ini digunakan untuk kapal-kapal cepat karena memiliki kemampuan manuver yang lebih baik daripada flat bottom hull. Yang ketiga adalah round hull. Round hull adalah bisa dibilang jenis kapal ini memiliki lambung yang hampir mendekati bulat. Kemudian, gaya hambat. Gaya hambat, atau drag force. Dalam dinamika fluida, dijelaskan bahwa gaya hambat, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan drag force, adalah gaya yang menghambat pergerakan suatu benda padat melalui fluida. Fluida yang dimaksud adalah benda gas maupun cair. Secara teori dikatakan bahwa lambung flat bottom memiliki stabilitas awal yang sangat tinggi, namun drag force-nya juga tinggi karena area yang tercelup air sangatlah banyak. Kemudian, diciptakanlah lambung dengan bentuk V. Lambung berbentuk V memiliki kemampuan mengatasi gaya gesek yang lebih baik daripada flat bottom hull karena area yang tercelup lebih sedikit daripada flat bottom hull. Akan tetapi jika dibandingkan dengan lambung berbentuk bundar, lambung berbentuk V memiliki nilai drag force yang lebih tinggi karena dirasa lambung berbentuk bundar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi gaya hambat daripada jenis lambung yang lainnya. Hal itu didukung oleh rumus berikut. Berdasarkan rumus berikut, dapat diketahui bahwa besaran dari area atau luas permukaan yang berinteraksi dengan fluida adalah berbanding lurus dengan besarnya gaya hambat. Yang mana semakin besar luasan area tersebut, maka akan semakin besar pula gaya hambatannya. Namun, apalah arti sebuah teori jika tidak kita buktikan? Maka dari itu, mari kita simulasikan. Pada tahun 2019, seorang mahasiswi politeknik perkapalan negeri Surabaya yang bernama Hindun telah berhasil merancang sebuah desain hull form seperti yang kalian lihat sekarang. Pada simulasi ini, kita akan menggunakan desain lambung tersebut sebagai model A. Di tahun yang sama, Novi yang juga mahasiswi politeknik perkapalan negeri Surabaya telah merancang sebuah desain hull form dengan prinsipal dimension yang sama dengan Hindun, namun memiliki bentuk atau jenis lambung yang berbeda, yaitu dengan penggunaan chain pada bagian samping lambung kapalnya. Chain memiliki pengertian kurang lebih adalah sudut yang terbentuk pada sisi lambung kapal, biasanya terdapat pada lambung berbentuk V. Chain terbentuk sepanjang sisi kapal dari depan sampai belakang yang bisa dianggap sebagai titik temu antara bottom dan side, bisa dibandingkan antara kedua bentuk lambung tersebut. Sekarang, sebelum kita simulasikan, coba kalian tebak mana yang akan menghasilkan hambatan lebih besar, apakah model A atau model B. Oke, sekarang mari kita buktikan. Model Tampa Chain Selamat menikmati, 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 Hasil analisa Selamat menikmati, Kapal model B Terima kasih, Saya Raka, Sampai jumpa, Sampai jumpa, Selamat menikmati,